Sejumlah rumah sakit rujukan di kota Bandung telah menerima puluhan pasien korban bencana alam gempa bumi Magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pasien yang mendapat rujukan tersebut umumnya mengalami patah tulang akibat tertimpa runtuhan bangunan. Puluhan korban terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur mulai memenuhi sejumlah rumah sakit rujukan di kota Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit umum Provinsi Hasan Sadikin, Bandung menjadi yang paling banyak menerima pasien korban bencana. Hingga Rabu 23 November, Rumah Sakit Umum Provinsi Hasan Sadikin, Bandung mencatat telah menerima 84 orang pasien rujukan dari Rumah Sakit Umum daerah Cianjur. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pendataan terkait korban yang dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota Bandung karena jumlahnya terus bertambah secara cepat. Pasien yang dirujuk umumnya mengalami faktor atau patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan, sehingga harus segera mendapat penanganan medis hingga tindakan operasi. Saya report jam 11 itu ada 14 rumah sakit yang sudah mengirimkan ambulan, dengan jumlah ambulan 20. Kebanyakan faktor ya, patah tulang. Itu kan kalau patah tulang, kemungkinan besar dirujuk ke rumah sakit di luar Cianjur karena fasilitas operasi mereka katanya tidak memadai. Jadi makanya ini sekarang teman-teman dokter ortopedi yang bekerja ekstra keras di semua. Lebih lanjut Anhar memastikan seluruh rumah sakit yang ada di kota Bandung, baik milik pemerintah maupun swasta telah diinstruksikan agar siap menampung pasien rujukan, korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!